Upaya penyelamatan terus dikerahkan terhadap ribuan warga Houston yang masih berlindung di atap rumah atau terjebak di mobil mereka. Terdapat 6.000 permintaan penyelamatan dan petugas telah memenuhi sepertiganya pada Senin. Pemerintah pusat mengirim 3.000 personil garda nasional untuk membantu operasi penyelamatan dan memerintahkan pengiriman 600 perahu serta sejumlah pesawat untuk membantu operasi tersebut. Sebanyak 30.000 orang diperkirakan akan tinggal di tempat penampungan. George Brown Convention Center di pusat kota Houston kini menampung 2.600 orang sementara pengungsi terus berdatangan. Pemadam kebakaran menyatakan cuaca buruk membuat mereka tidak bisa menggunakan penyelamatan. Sementara ramalan cuaca memperkirakan badai Harvey yang mendarat di Texas Jumat malam kembali mencurahkan hujan setinggi 25 cm di Houston sepanjang minggu malam. Di sejumlah tempat curah hujan bahkan mencapai 60 cm dan berlanjut hingga Rabu. Badai Harvey yang menerpa Texas menyebabkan lebih dari seribu jadwal penerbangan batal. Sementara sekolah, bandara, dan kantor-kantor tutup ketika banjir setinggi dada menerpa kota berpenduduk 2,3 juta jiwa tersebut.